Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 daripada wisinya Sudi Haji tadi nggak jelas ya menurut saya yang sujectif lu pernah mengkritik sayang saya katakan malam nah itu jadi karantar luna ini bagaimana maka ke depannya kalau harapannya dengan peran apa yang perlu diambil sama karantar luna ini untuk untuk memperbaiki kota malam itu kalau bermartabat itu seperti apa jadi nggak usah ikut yang situ pandangannya dengan seperti apa agar kami besok bisa segera mungkin di tingkat kelurahan dan ngopi naklapa dan punya hasil di lapak kelurahan fix di lapak kecamatan nanti bisa kayak jenengan tadi deskalasi naik lalu bisa komunikasi nama bewa walaupun karantar luna kotanya SK nya mah dimati dan ketuanya tidak bisa dihubungi jadi ini calon ketua-calon ketua saya calon ketua juga tapi maksudnya kalau saya lihat karantar luna ini kan bener-bener organisasi sosial kita bener-bener nabdi nyongsa ibu mas adri ini kira-kira boleh tau mas ya kan enak-enak sampai botar ya loh berarti kan memang karantar luna ini mengurang sepikilan ini bentuk pengabdian konkrit kita ya bahkan mungkin lebih konkrit daripada gabung BDIP mungkin jadi pertanyaannya itu tadi wak jadi arahnya bagi jenengan ini kita harus memulai gerakan apa terus kita ambil eksekusi seperti apa biar kita bisa mewujudkan kota malang bermantabat ya enggak sih yang penting karantar luna bisa berpelan itu gimana pak menurut jenengan karena saya mohon maaf juga kalau saya boleh mengevaluasi diri saya sendiri dan temen-temen kadang-kadang terbatasan informasi kita ini punya tujuan bagus tapi bingung contoh muslet bank mungkin kita-kita baru muslet bank itu tiba-e kayak gini mungkin tadi baru dijelaskan sama masih oke oke nah kalau dari jenengan sarannya seperti apa kita minta weh jangan aja sama minta support secara moril moril nggak jawabannya moril toh moril toh itu agar karantar luna ini bisa berperan bener-bener berperan untuk mengubah kota malang kalau perlu kita reformasi karantar luna agar karantar luna ini berperan lebih kalau perlu lebih berperan dari kain mini kalau perlu gitu karantar luna yang kecil ya maksudnya bukan nah seperti itu terima kasih itu dari saya mohon wejangannya pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh my god kita mau bertanyaan pertama itu dari mas hantung itu yaitu karantar luna sebagai wadah pak untuk keperluasan atau pembangunan dan kekembangan suatu usaha terima kasih jadi mas Yogi nanti saya ya jadi mas cek non warna cek saya 48 masih ini gini tadi yang saya bilang mas Yogi Andokola Andokola itulah mas Andokola jadi karantar luna ini persibatnya parsial geraka-geraka di lingkar RW saya alami saya juga karantar luna RW RW jadi akhir saya di RW jadi sehingga kita gak keluar gak keluar untuk mencintifikasi maksudnya begini mantapkan secara organisasi bu mantap organisasi paling penting setelah mantap organisasi mantap berurus disini kita kecilkan lagi saya sepakat bagi mas siapa mas? parha parha mas siapa mas? mas siapa mas? perumahan udah pernah gua gak kenalnya mas saya ingin bener yang disampaikan karantar luna ini adalah produk asil yang lucul dari bawah karena apa karantar luna itu ada di tingkat Rt ya tingkat Rt dia ada tingkat RW ada tingkat keluar ada cuma sekarang ada isu ini isu ini Tapi ada beberapa karakter narunah yang disuruh menonjol. Nanti yang paling penting mantapkan organisasi guru di tingkat kelurahan. Breakdown tingkat kelurahan ke tingkat RW. Setelah sahabat tahu di tingkat RW, apa potensinya? Jadi setelah terbentuk karakter narunah di tingkat kelurahan, segera bentuk karakter narunah di tingkat RW. Yang paling tahu permasalahan adalah karakter narunah di tingkat RW. Itu memudahkan karakter narunah di tingkat kelurahan untuk melakukan identifikasi masalah. Kalau sudah ngomong karakter narunah di tingkat RW, dia punya anggota karakter narunah di tingkat RW. Sehingga akan muncul permasalahan-permasalahan. Setelah ketemu, nanti permasalahan yang pertama adalah permasalahan sosial. Contoh, gang yang belum ada, belum ada pampingnya, atau KKRT-nya, yang itu-itu. Tapi yang simpannya pembinaan terhadap karakter narunah atau karakter narunah yang mempunyai usaha. Sekarang memang yang paling penting adalah jangan mencari pekerjaan, tapi ciptakanlah tapakan kerja. Setelah kita bisa menciptakan tapakan kerja, bagaimana bisa mengoptimalkan ini? Saya bilang tadi, Pak, ini harus diidentifikasi dulu, dikuatkan dulu, kemana sih arahnya usaha itu? Jangan kalau ingin usaha yang nanti bisa dicerap bantuan, itu harus berbadan hukum. Dan begitu, bentuklah safety atau apa, sehingga bisa menyerap. Kalau sampe itu sudah punya usaha yang bisa dibuat, jika di wilayah ini sudah ada yang namanya tasung atau tanah toko, atau tanah buku X toko, tapi sekarang sudah tidak ada, tahan itu adalah tahan toko. Pakai sendera karakter narunah memanfaatkan itu. Saya rasa jauh lebih berada, lebih real perlaksanannya, jika mengajukan secara pribadi. Setelah ketemu usaha-usaha ini, sampai ingin kayak tadi di Kemas, itu kan usaha startup. Di Binas Pariwisata, mas Yaudi, ya. Anggarannya kemarin kita contohkan di Binas Pariwisata, industri kreatif. Tuh, Binas Pariwisata juga punya, Binas Pariwisata punya, ya kan? Itu memanfaatkan, caranya bagaimana? Dia datangkan lewat karang-karuna itu. Saya punya usaha ini, identifikasi saya punya usaha ini. Karang-karuna dikat keurahan melakukan kekarang-karuna dikat kecamatan, kemudian kecamatan, kekota. Segera koordinasi dengan dinas terkait, atau sampaikan langsung ke Dewan lewat hearing, lewat audensi. Audensi ke Dewan, saya ingin audensi tentang pengembangan usaha kreatif. Saya punya usaha ini, nanti saya selaku Ketua Dewan akan tahu ini untuk fungsinya Komisi B, tidak perekonomian. Sampai akan ditirima Komisi B, Komisi B akan mendapatkan dinas terkait yang sama lupukan. Dewan sanguran itu dapatnya. Dan darahnya ada, itu yang tidak dikenali oleh rade karang-karuna. Pergunakan karang-karuna kuat, pergunakan itu, pasti akan kita taruhkan. Kemudian permasalahan ibu di bawah, yang penting, apakah ada permasalahan? Apa sih yang menjadi rasa-rasaan ibu-ibu? Yang paling ilmu sebenarnya, setiap ibu-ibu habis talib, atau ibu-ibu habis pekak, Tanyakan, bu, apa sih yang diomong warga, apa sih yang dikelompok? Itu nomor satu. Kita pekat, tanya, peduli dulu. Lalu, ikide, ngomong pingin dalam ikide, ngine, 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 ngine. Dari itu, harus menjadikan usulat, konkret, sudah berguna. Mulai dari hal-hal yang kecil, dan yang patut mengusulkan. Yang penting, ada usaha mengusulkan. Daripada kita, Allah, paling untuk di tolak, paling untuk di garap, sudah selesai, tapi di situ. Tapi, ibu, itu terlucul menjadi usulan karang-karuna sungguhan. Yang penting, ada datanya. Kita punya data di situ. Bahwa usulan karang-karuna kurang A, ini, 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 yang disetujui cuma dua, berarti sisanya ke sini. Data di situ akan masuk, ya kan? Dan habis itu nanti masuk di TWR, masuk ke dina-dina. Sehingga, jika ada siutpa kelebihan anggaran, itu akan diambil. Saya, contoh, sebagai RW. Saya mengajukan 15 program, disetujui cuma enam. Sudah, yang sembilan saya sudah pasrah. Ternyata, di akhir tahun, muncul lagi enam. Ada catanya, kok bisa muncul? Iya, Pak. Soalnya, ini ada susah karang, sehingga rusulan persahabannya yang hari-hari, yang nomor satu sampai enam sudah di ACC, sekarang yang nomor tujuh sampai nomor dua belas, yang sendiri juga. Berarti, tempat tiga saya gagal. Dan yang tiga, lombor depannya cair. Yang penting, usulkan. Yang tapi tidak diusulkan. Sehingga masuk di data base. Itu nomor satu. Yang nomor dua, terkait dengan selanjutnya sampai atas, tentang itu memang menjadi perusahaan kita, karena itu adalah keputusan Menteri. Udah Menteri Kedidikan. Udah berusaha dengan Menteri yang baru, gayanya Gaya Parhan, gaya hasil sambutan, terus Gaya Parhan, agak gaya. Ya, itu akan ada perusahaan-perusahaan. Tapi yang jelas, untuk mengantisipasi itu, di Kecamatan Belimbing, kita akan buat satu sekolah, SMP. Jadi akan ada tiga panggahan SMP, yang anggarannya sudah ada. Dua di Sukun, satu di Belimbing. Itu sudah akan ada. Sekarang kan seolah numpulnya di Kojen. Ya kan? Kojen sampai Lintas Sulayah hamilnya. Sukunnya sekarang bisa masuk. Kemudian, tapi itu bisa dipergunakan nanti tahun 2021. Karena realisasi pemerintahnya baru tahun ini. Ya, nanti akan ada penambahan SMP, berarti SMP 28, 29, 30 tahunnya itu. Untuk tempat, di Sukun, kita masih Dinas Pendidikan, kita tunggu untuk mencari tempatnya. Ada usulan di Beliojo, pokoknya yang paling ada di Beliojo, karena ada, nanti di situ, pulangnya. Nah, kalau ada jenisnya alokan, kalau ada usulan, sampaikan ke Dewan. Sebagai sepat aspirasi Dewan. Karena penentuan lokasi itu nanti akan disitu, ada perkejuran Dewan. Kalau di Sukun, Lintas Sulayah hamilnya, kita akan mengarahkan di daerah Polayau. Ya, tinggal mencari sekarang aset Benkot. Jika aset Benkot tidak ada di sana, perempangsa harus membeli. Kan juga beli lahan di sana atau pembangun. Memang akan dibuat dalam muhatong, boleh ya. Tapi ya, jaraknya dengan SMP 2 yang jauh. Dari tengah-tengah hidup. Karena sebagian prolehan, SMP 2 kan muhatong yang banyak masuk ke sana. Ya, siapa bilang karakterunan tidak bisa berdua untuk masalah dengan sekolah? Bisa. Caranya bagaimana? Identifikasi anak-anak yang tidak dapat sekolah di masing-masing perubahan. Identifikasi dulu. Masukkan. Sampai kan ke kami, bahwa sekian anak yang tidak dapat sekolah. Atau lebih bagus lagi, jika kita bisa mengetifikasi dari jarang. Sarannya adalah, kita tahu bahwa ini tidak mungkin akan masuk. Sebelumnya masukkan data bisik. Masukkan ke kita. Kemarin ada, yang namanya saya bilang perjuangan tidak pernah menghianati hasil, kemarin berjalan. Saya belum jadi Dewan. Saya mengawal 87 anak sekolah. Kita minta supaya Komisi D memanggil Dignas. Bagaimana nasib 87 anak ini? Bagaimana saya dapat akad 87 ini? Dari orang-orang yang menurut us, kita pimpun. Ayo pimpun. Kita ketemu di Dewan, kita panggil. Dan 87 anak ini masuk semua. Ternyata di press setelah ditekan, bisa-bisa meselin. Tapi dengan saran tidak boleh milih sekolah. Yang penting negeri. Dan di press taruhnya dari mana? Dari jurnasi lagi. Tidak mungkin anak lawu-waru dibawa ke hukum, dibawa ke gedungan naga. Jari yang terdekat. Sehingga menambah ragu. Yang penting lakukan sesuatu. Lalu sampai tetangga anak sekolah ini yang tidak dapat sekolah, datarkan. Sampaikan ke karang-karungan kelurahannya, biar ke kejamatan, ke kota, langsung ke Dewan. Supaya kita dapat laporan berapa anak yang tidak tertanggung. Minimal 200, 150 sampai 200 masih bisa. Masih bisa kita masukkan. Tapi dengan cara laporkan. Kalau tidak laporkan, kita tidak bisa. Nah, inilah yang akan kami ambil peranan itu. Lewat saluran. Kalau karang-karungan langsung ke Dinas, saya yakin. Saya yakin-yakin yang tidak direngkan. Pergunakan kami sebagai wakil jengan untuk panggil. Saya akan bilang, bu, selesaikan ini ada masalah. Gimana caranya? Pasti ada jalan. Bagi. Bapak kelas berupa, ini kelasnya kan lebih gini. Sudah, baru, tahun depan kita anggapkan. Saya akan ASC. Itu begitu. Kalau itu pendidikan, saya lost. Selama APBD cukup, sudah. Untuk pendidikan dan kesehatan. Yang kita akan backup itu. Itu kepentingan dasar. Jadi kalau ada usaha-usaha, ayolah lakukan. Inilah perlu ada. Inventaris, jangan alergi ke perusahaan seperti ini. Salah satu investasi politik yang saya lakukan, ya memang sekolah. Dan jalur yang paling pas untuk tekan kepala Dinas sekolah itu, hanya jalur politik. Mau tidak maaf. Mas Ari, harus di dunia. Terus gak bisa, tapi bukannya bisa. Pasti bisa lah. Selama ada usaha. Dan mau memperjuangkan. Tapi dengan catatan tarfa MPLN. Perjuangan harus iklas. Karena yang sekarang, yang kadang-kadang ya, Dinas sepuluh ini, Dinas itu tidak mau dimanfaatkan. Karena ada masih beberapa orang yang punya salah hikmah, di mana agak kesulitan, di situ ada mulus. Ini gitu lah. Kadang-kadang orang tua wis, Pak. Ini karena itu negeri, 1 juta, 1 juta, tak bayar. Ini yang dimanfaatkan. Dan itu terjadi. Nah, kita harapkan karangkaruna terbebas dari itu. Sampai kapal itu, kita bisa perjuangkan. Kalau itu usulan karangkaruna, sudah lah, kita perjuangkan. Akhirnya sampai ketemu, ya ketemu, jalan, kemarin itu, karena sudah penuh sekolah negeri dimasukkan ke swasta, tapi dibiayai full oleh dana bonus gratis, walaupun swasta. Gratis apa? Dibasuh oleh Dinas Pendidikan. Itu angkornati terakhir. Dan masih sampai, kota malam loh sekarang ISP terbukanya itu. ISP terbuka di ISP 25 sekarang, eh, di ISP 18 sama di ISP 2 sekarang ada pulihnya. Nah, sebenarnya ISP terbuka itu bagian alternatif. Tapi orang merasa kalau di ISP terbuka, bagian kelas 2. Kan begitu. Nah, dulu itu karena di awal, kebetulan ISP terbuka itu mengurangkan kutu sekolah. Sehingga banyak orang yang sudah seharusnya SMA tapi ada di ISP, dan itu enggak berhasil. Saya pernah mengadvokasi anak pejualan buka kaksur, ingin sekolah, saya bawa ke ISP 18, di sepulit terbuka. Semua gratis buku dikasih, seragam dikasih, cuma sepatu enggak, saya belikan sepatu. Cuma lalu minggu sekolah, eh. Nah, ada lagi, ISP, dia untuk 18 tahun, ingin sekolah, sudah kita taruh, kita masukkan ke ISP 18. Oh, dia belum mulai, takutang, Pak. Nah, kita kan itu harus jubah, ya, sebetulnya begitu, ya, gitu lah, tuga-duganya. Ya. Tapi kata apa ya, ya, memang cukup umur, dia begitu. 18 tahun, ya, itu yang penting. Saya sampaikan dulu, padahal saya ingin, saya punya prinsip gini, kemiskinan bisa diputus lewat pendidikan. Mantai kemiskinan cuma lewat pendidikan. Lalu tidak lewat pendidikan, ya terus seperti itu. Nah, saya inginkan, kalau orang tuanya sudah berlanjur, tidak bisa diangkat, sudah lewat anak-anak, ya, kan, kan. Kenapa? Pendidikan kita itu sampai terlaluan gini, sebenarnya bisa gratis. Yang penting niat dan malu. Contoh, SD, ISP sudah gratis. SMA sekarang rupa pipa sudah gratis. Kalau ada ISP yang, SMA mencari, masih ada yang ngarik, pakai surat kekalkan tidak mampu. Kalau itu tetap ditarik, laporkan ke kami. Itu bisa kita nolakan. Setelah lulus kuliah, masih ada namanya jadwal bidik misi. Bidik misi itu sudah gratis, perbulan atau uangnya. Ya, kan. Yang penting niat semua. Kalau mau. Saya kuliah di Kedayaan, bayangkan untuk saya selesai. Karena ada dia siswa, IP tertinggi, nilai tertinggi, itu tidak bayar. Itu saya berkonsifikasi. Sehingga setiap berdasar 2 sampai akhir, saya tidak bayar. Berkantung apa dengan kita sih? Walaupun kita berusaha menarik kasih, kalau dia tidak mau, tidak akan bisa. Berkantung niatnya, tidak bisa. Sekarang ada anak asus saya, di SMA, Bidik Mijaya. Mulai dari SD Dino 1, mau masuk ke SMA 13, sudah mau pergi sekolah. Sampai di SMA 13 lulus, masuk SMA 8. SMA 8 lulus, dapat jalur pendana di bidik misi. Karena kita kawal terus. Sekarang sudah semester 3. Saya yakin bahwa anak ini yang bisa mengangkat pertabat derajat keluarganya. Karena nilainya bagus seluruh. Sekarang dapat di bidik misi deh. Ini bahan bagus. Ini yang bahan, kalau minggu meten itu ya bahan elek. Ada juga ya, kita merasa don, tapi ya itu kita mikal. Jangan pernah putus hasa untuk melakukan itu. Dengan vokasi atau begitu. Nah, saya inginkan hal-hal ini kita lakukan dulu. Jadi, musrembang itu, kita kena di usulan. Sudahlah usulkan saja, apapun. Sehingga masuk di data bis, yang paling penting. Dan Karangkaruna kok punya data bis itu. Atau Karangkaruna kecamatan minima punya data bis itu. Kalau memainkan Karangkaruna tingkat keurahan, kesulitan. Tapi data bisnya ada di data di kecamatan. Sehingga, kalau kita ambil di kecamatan, bisa dititipkan ke Dewan yang masing-masing kecamatan ada. Masukkan lewat jalur reses bisa. Ya. Karena reses Dewan itu tiga kali selalu. Nanti, tanggal 17 sampai tanggal 22 ada reses DPRD. Walaupun tidak diundang, datang saja. Sampaikan aspirasinya. Itu hak. Ya datang saja. Sampaikan. Tapi ini enggak oleh sang pojok jalur. Karena tidak memakai undangan. Karena di sana ada tulisan undangan harus dibawa. Jadi pengganti transport lewat undangan. Karena kita biar menyampaikan aspirasi apa itu ketemu Dewan untuk disampaikan. Itu tertulis kesulitan dari keurahan ini. Kita tunjukkan detail. Buang transport sama berapa sih. Gak apa-apa datang saja. Yang penting nyampe. Itu nanti akan kita minta semua. Akan direkam oleh segwar menjadi database Dewan. Sulat-sulat itu. Akan kita klirkan dengan musrenbam. Mana yang enggak masuk itu kita masukkan. Mana yang sudah masuk double sudah cukup di musrenbam. Nanti itu saya optimis dipungkir akan turun. Hingga akan ada lagi saluran baru lewat Dewan-Dewan yang bisa mengakomodir usulam-usulam daripada masyarakat yang tidak masih mengembang. Diakomodir oleh Dewan lewat pokok-pokok pikiran Dewan yang didapatkan dari sepat aspirasi. Ya. Sementara itu jelajah dari saya. Bukan bisa menceritakan kita semua. Yang penting tetap semangat. Bagi kita semua mungkin kayunya bisa menambahkan untuk masyarakat dari Dari Sia. Oke. Saya ingin menambahkan sedikit hari sudah banyak dan ada orang-orang takat diberikan untuk di-berting. Yang pertama Mas Hanako ini mas Hanako ini luar biasa. Maksudnya 100 orang sebulan. Benar-benar kan berarti masuk ke dalam kategori ekonomi kreatif. Kita tidak ikut apa-apa. Tidak. Maksudnya secara organisasi atau kelembagaan tidak bergabung mungkin ya. Memang artinya apa yang berbunyi itu sebenarnya masih kesimpul. Saat ini seperti disampaikan Pak Kedewan industri ekonomi kreatif sebenarnya menjadi perhatian di proyok ada dinas para wisata dinas perindustrian sampai operasi UKM sesuai dengan pembagian institusinya mereka juga punya salah ekonomi kreatif. Kalau yang kaitan sertifikasi kalau saya di sprint sebenarnya ada cuma mungkin ini bagian kayak tadi pada waktu kami komunikasi dalam kami mungkin saya tidak mewakili secara keseruannya tapi rasanya cukup